Mudah-mudahan bayinya utuhnya sehat, terus juga penasaran kan, kembarnya masih kembar, kemarin kan masih kalau kemeriksaan yang pertama kan yang awal bilang identik, yang kedua itu kemeriksaan kedua katanya gak identik gitu, makanya masih penasaran. Tetep tiap bulan masih cek-cek kalau buat keadaan, tadi kayak tadi acara loncat-loncat, kayak namanya, emaknya lincah gitu, cuman nih anak diem kok diajak goyang gitu, pengen diajak jalan dulu sama belanja udah seneng. Tapi pok kemarin sempat ini WSG? Waktu yang kemarin itu di sini, waktu di acara di FGP, di WSG di sini, sama yang pertama itu kan baru dua kali. Apa? Hasil WSG-nya? Hasil WSG-nya anaknya rahasia, karena kita mengahasiakan biar orang-orang supres gitu, karena ini kan pengalaman pertama Pua Alpa, hamil di anak bar ya kan, karena ini momen-momen yang bener-bener berharga, momen-momen yang bener-bener dijaga gitu. Anak mainnya sempat ramai, Pua Alpa katanya nangis mungkin kagak suka, bukan nangis kagak menerima hamil, anunya kebahagiaannya dan kagetnya intinya sama itu. Tapi udah tau ini udah WSG kemarin, udah sesuai dengan keinginan gak sih jenis kelaminnya? Nah itu dia, pas kan sebenarnya waktu kita belum hamil mah kan minta, kalau pengen minta mah punya anak cewek, karena Bang Hidun kan dari hasilnya Bang Hidun belum anak cewek gitu. Cuman balik lagi, kalau udah begini kan dikadang kita mau cewek, kayak mau cowok kok ya minta sehat udah. Terimain aja deh, tetap mau supres gitu. Ntar lagi brojol, gua, gua, gua anak cewek ya olah, ya syukur-syukur mah ilah ke cewek ya gitu, biar gak ada kebutan gitu. Tapi ada yang bikin rese kemarin, ngidam ke mal, tengah malam. Ya Allah, iya itu kemarin sempet ngidam gara-gara ke mal, terus lewat lah itu si wangi-wangian itu. Lewat, ternyang liang sampai ke gua bisa tidur, sampai ke sana gua pikir itu dia gagang, ternyata enggak. Emang di ruangannya dia, yang jualan dia itu, emang ada influencer itu, wangi-wangian. Gua tanya, mbak bisa dijual enggak? Enggak bisa, mau kok, atau dia gitu. Enggak bisa, akhirnya gua ada sekitar 15 menit gua adepin begini, gua kata gitu. Lu mau tau enggak, kemarin waktu gua di PIM, gua ketemu itu, gua beli. Terus? Udah sekarang punya di rumah. Tapi, kadang kan orang kalau bunting kan, pengennya cuma gitu doang, habis itu udah gitu. Gimana dong, sampai gua beli. Lu mau tau enggak, itu pengharum buat sentral, buat di gedung. Oh, berapa jetong itu? Banyak. Gua akan melihat harga. Bayar. Itu isi ulangnya buat setahun, lu bayangnya. Saking gila gitu ya, maksudnya saking pengennya gitu. Itu ke mal yang berapa, mbak? Itu kemarin ke mal, kira-kira. Yang mana nih, yang pertama? Yang pertama lah. Yang pertama jam setengah sembilan malam, lu bayangin tuh malmu tutup. Lu bayangin dari Jakarta, kita maunya ke Sentul. Kan lu banyak sini ya, deket-deket sini. Gua maunya ke Sentul itu, tempat yang itu. Ya Allah. Lu bayangin. Laki lu nangis gak? Gua kini nurutin. Maaf ya, laki gua. Hamil gua yang itu lebih peka, lebih sayang. Karena mungkin karena dua ya. Dua. Harus dijaga banget. Moodnya juga harus dijaga. Sekarang dia kalau pergi ke puncak, gak bisa nginep karena kepikiran. Ntar gini gua siapa yang ngelus-ngelus. Mimpinya sih, itu lebih sayang. Kata gua, lebih baik gua bunting. Kayaknya udah. Karena lebih rasa sayangnya itu lebih ditonjolkan. Itu mah doyan, po. Doyan. Makanya pengennya ewita mulu dia. Hadiah mobil tetap disayang-sayang gak sih, po? Hadiah mobil masih disayang-sayang gak? Hadiah mobil yang mana? Kemarin dikasih mobil katanya. Karena hamil ini. Gak ada. Kemarin itu ngidam. Sebenarnya mungkin waktu itu gua ngidam kali. Tanya minta dibelikan mobil gitu. Kan gua gak tau waktu itu ngidam. Cuman guanya masih nagih kali. Masih minta kali gitu. Berarti serem-serem juga ini ya. Kehamilan lu kali ini mahal-mahal semua ya. Dan gua kata anak mahal. Ini anak mahal. Ini anak mahal ya. Yang penting mah biar. Yang penting mah sehat dulu dah kita. Kemarin sih waktu pereksan sih Alhamdulillah anaknya aktif banget. Bligat, bligat, bligat gini nih. Gini digoyang-goyang gitu-gitu. Ini seru dah pokoknya. Tapi udah 4 bulanan belum sih Pak? Kalau 4 bulanan nanti po alka udah gak 4 bulanan lagi. Tapi insya Allah nanti mau selamatan aja pengajian kecil-kecilan di rumah. Kalau udah 7 bulan. Oh pas 7 bulannya. Karena kalau 4 bulan. Iya sih ada 4 bulan. Kan ada orang 4 bulanan sama 7 bulanan. Tapi aku ngambilnya dia 7 bulanan aja. Tapi selamatan kecil-kecilan kali ya. Tapi sehat-sehat aja kan kata dokter dua-duanya. Lu bayangin. Pas belum tau gua hamil. Paginya gua diketakan hamil nih sekarang. Malemnya itu gua makan nangka, duren, tape. Gua bayangin. Itu gak ada rasa mulis-mulis say. Gak ada. Makan ape lah gitu. Udah pokoknya kan tape tajam ya. Tape, panas. Kagak dia. Besoknya dipereksan, dibocak, bligat gini. Kan gua lagi program diet juga yang disuntik. Hah? Sampai sekarang? Enggak. Oh, pas sebelumnya. Kan gua program diet itu udah 3 bulan. Berarti selama 3 bulan ku disuntik tuh bayi kagum apa nyave. Alhamdulillah. Tapi memang bener? Udah dicek ke dokter juga? Alhamdulillah sehat bayinya. Bentuk. Kepalanya, kupinya, hidungnya, tangan. Hii, ya Allah udah gak ada. Lengkap aja. Ya Allah gue gila banget. Makan bener pengen. Kayaknya hamil ini semangat pengen buru-buru. Ayo tiap bulan preksa. Ayo tiap bulan preksa gitu. Jenis kramin sama apa? Beda nih dua-dua. Pengennya masih. Pengennya apa aja lah ya. Yang dipinta emang. Gitu. Pengennya sama apa yang penting sehat. Tapi yang udah keliatan beda dua-duanya. Apanya? Siapanya? Itu nyaklamin ya. Gak tau. Kemarin pas WSG. Gak tau. Belum keliatan? Gak tau, belum keliatan. Kemarin waktu di WSG emang belum keliatan. Gua bilang yaudah mau kasih tau. Supres aja. Oke. Ini mau ngidam apa lagi nih Pak hari ini Pak? Hari ini aku minta dimasakin daun singkong pake sampan. Clustery. Gengkol sama pete. Terus makan itu lagi ini. Jatahnya ya. Tapi laki lu gak ngamuk-ngamuk? Enggak. Dia nurutin. Tapi gua nurutin dalam pengen ini ya. Gak bisa bukutik lu. Ini enak aja di orang amil ya. Laki gua sayang. Hap-hap kalau gua minta duit. Sekarang kemarin kan jatah gua kan setiap hari 50 ribu. Terus sekarang minta duit. Bagi gua deh. 200 dikasih 200. Biasanya dikasihnya gocap. Dia tau sekarang jajan bininya banyak dobel. Ya lu doain ya. Hingga sehat lalu. Tapi makan tetep ya. Tetep rakus ya. Raku. Salam blak. Udah sekitar dua hari ini. Walaupun lagi doain makan nih. Kalau kemarin tuh siang gak mau makan. Makannya pengennya rujak, nyemil. Baru malamnya makan. Muntah gak, Pak? Gua. Sama sekali gak ada. Gua muntah liat luka lu. Enggak, gua gak enak sama sekali. Beneran. Gak ada enak. Justru pengennya wangi. Guanya pengen wangi. Laki gua harus wangi. Nah, laki gua kalau tidur harus disemprot. Wiss. Mandi kaga disemprot aja minyak wangi. Pengennya gua wangi. Makanya gua pengen itu sampai beli ruangan ngapa? Ya karena pengennya wangi terus. Lu udah tinggal di mal aja lu, Pak. Pengennya, Mak. Kalau dikasih kasur, Mak. Tinggal di mal. Gitu. Ya udah, Mak.